Mayat ditemukan pertama kali oleh dua warga yang sedang memancing. Saat di tempat kejadian perkara, keduanya mencium bau menyengat. Setelah ditelusuri, ternyata ada mayat tersangkut di rumpun bambu. Temuan tersebut lalu dilaporkan ke pihak perangkat desa dan dilanjutkan ke kantor Polsek Karang Anom. Petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi mayat karena lokasi kejadian yang jauh dari permukiman dan berada di bawah tebing curam setinggi 10 meter. Menurut keterangan Kapolsek Karang Anom, AKP Panut Haryono, mayat langsung dibawa ke RSUD Suraji Tirton Goro Klaten untuk dilakukan autopsi. Identitas korban pun diketahui bernama Ngatina, usia 76 tahun, warga Tawang Rejo, Simo, Kabupaten Boyolali. Dari hasil pemeriksaan, kita koordinasi dengan tim yang ada di rumah sakit Tegal Yoso. Untuk hasil pemeriksaan secara medis tidak ada indikasi tanda-tanda bekas kekerasan. Tidak ada. Untuk perubat sendiri, atas nama kita Pak warga mana? Ya, jadi pada saat ditemukan memang untuk mayat ini tidak ada identitas, tidak membawa identitas. Kemudian kita lakukan identifikasi dari tim IDEN dan kita hasil identifikasi sementara bernama Ngatina, jenis kelamin perempuan. Meski tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun polisi akan tetap melakukan penyelidikan lebih lengkap mengapa korban sampai bisa tewas dan tersangkut di rumpun bambu.